selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami fajar bibit pada pertemuan kali ini akan kami jelaskan bagaimana cara membuat bibit durian agar cepat berbuah sebelum kita mulai kita siapkan dulu alatnya yaitu ada pisau ada cutter ada gunting dan ada plastik yang kedua kita siapkan batang bawahnya atau selingnya selanjutnya kita siapkan entresnya yang kita ambil dari pohon durian yang sudah berbuah pertama-tama kita buang dulu daun dari entresnya dan perlu diketahui kita memilih entresnya harus entres yang bagus kalau bisa entres yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan juga ada calon ada calon tunas yang akan tumbuh disitu ada calon tunas agar tujuannya agar cepat tumbuh setelah ditempel proses selanjutnya proses selanjutnya yaitu kita bersihkan dulu batang bawahnya daunnya kita buang dulu kita rempel dan sisakan sedikit saja lalu kita mulai untuk menyayat kita menyayat sangat hati-hati dan diusahakan jangan sampai mengupasnya hanya kulitnya saja sampai ke kayunya dan ini juga harus hati-hati sekali agar tidak rusak proses selanjutnya proses selanjutnya yaitu kita siapkan entresnya dan kita mulai untuk menyayat perlu diketahui juga ini untuk menyayatnya dari atas ke bawah harus rata dan harus pakai pisau yang tajam agar supaya pemotongannya rata dan juga di bagian atas juga harus disayat agar agar nanti ketutup plastik selanjutnya proses selanjutnya yaitu kita tempelkan entres di batang bawahnya yang tadi sudah kita sayat dan kita mulai untuk mengikatnya menggunakan plastik es pertama-tama ditarik dulu lalu diikat dari bawah ke atas dan harus pelan-pelan tidak usah terlalu pencang sekali dan harus tertutup semua bagian entresnya dan jangan lupa itu untuk yang sayatan yang di atas itu juga harus tertutup agar tidak membusuk dan biasanya akan merempet lalu kita ikat yang kuat agar rapat air tidak bisa masuk setelah itu kita tempatkan di tempat yang panas dan jangan lupa untuk selalu menyiram setiap hari pagi ataupun sore hari jangan sampai telat nah ini adalah contoh pipit yang sudah jadi ini umur kira-kira satu bulan lebih dan ini adalah contoh pipit yang sudah jadi dan siap untuk ditanam sekian dulu dari kami hidangan bermanfaat selamat selamat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih